Hi guys, hello, today saya mau pergi cari tempat-tempat yang ada jual croissant di sini actually kan di konten saya terpikir mau buat sebab bapak siapa minat croissant but i think i forgot to few months ago dia keep looking for croissant tapi saya selalu tidak dapat membeli saya kerjakan lagi, kalau selalu bapak saya datang sini, dia on weekend, jadi saya tidak dapat pergi belilah, saya pun kerja on weekend dari pagi sampai patang jadi tidak masalah membeli but today my dad is here with me so saya bawa dia pergi buat konten sama salah, so anyway let's go pergi cari croissant okay, bye first stop kami di sini apetisangkosanteri ya, saya akan meminta empat lah yang ada plan, ada green tea, dan ini lah yang travel ini kan, bibi bilang sangat sedap jadi saya mau try lah yes saya try plan dia dulu apa rasa ya bagus juga dia tidak es battery tapi wangil lah, dan besar quite big juga dia punya saiz papa abis ya dia punya saiz macam tumpah tumpah hmmm manis macam mushroom soup bapak kan lep juga hmm 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 eh pak egznya sesuka juga serup juga pak saya suka dia punya flekiness loh sangat nice hmmm green tea dia cantik cantik wangik saya excited dia cantik bah sangat cantik ada krim di atas ada sprinkle green tea minggu yang 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 pukul yang 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 terkenal Dia bitter lah macam dia, tapi sedap juga Dia ada macam mixture sikit, ada slightly sour Ada apa nih ya? Krim dia tiada terlalu banyak lah Gini dalam dia, sedit ya, isi By the way guys, di sini kan di sini kan di buka dari jam 9 pagi sampai 7 malam, kalau tidak silap Dan di sini setiap setiap Tuesday Dia located di sini Lintas Square Yang di belakang, kalau punya tu I think dia open like last year Spesialise on everything in croissant lah Dia ada juga jual yang macam minuman begitu, tapi saya tidak order minuman Because after this, kami mau pergi yang sana sebelah lagi Banyak krim sudah yang sana dalam Banyak lah, yang ujung-ujung Banyak Sangat flaky lah, yang saya suka Jadi ada sedikit crunchiness Sangat sedap Mungkin saya mau pergi untuk sebaris Seteri yang lain lah, punya flavor Seteri yang lain lah, punya flavor Tapi itu saja yang setelah lah today Yup I like Anyway guys, kita pergi ke yang seterusnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Guys, ada sudah Nina Salted Egg Croissant Besar juga Ini saya nampak di Instagram, banyak ada orang post ada Salted Egg kan Bisa saya ingat, siap pernah makan Salted Egg punya croissant Di sana QLD loh, sedap Jadi, saya nampak dia punya komin yang sini Catur dia bilang, itu sedap Salsa pun bali Salsa pun bali Leng Dan very good Nye Nye Nggak They say very good Do you know? Nice ah? Waaaah Bapak saya bilang sedap Gila egg yuk ya Banyak egg yuk Sedap 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 Banyak Cudok Sepin minimช vegan Hmm Tidak rugi ini, betul-betul sedap Dan saya minta ini ada honey Earl Grey Bika mereka punya special menu Wangi Saya memang suka Earl Grey, tapi bergantung juga lah Sebab ada yang Earl Grey mereka yang wangi kan Mendap Serapkah, bakal rasa Ini Tapi suka lah Wangi, berasa dia Like it Tapi nice dia punya botol Cewiski botol Bapak saya bilang Nice So after this, kami lebih makan lunch Bukan kroson lah kami punya lunch Tapi Pusana 88 Because di 88 Sana kelayan pun dia ada Tempat kroson juga, sama singgat juga disana Tapi pergi makan langsung So we go to the next one Bye Bye Guy jadi kami tepau sejak saya beli plain croissant chocolate croissant and my dad punya bread ini nanti saya di rumah lah makan dry dia so now kita pergi makan lunch kami punya lunch yang sini one one fish soup actually saya temakan lah saya kawan bapak saya sejak tapi saya order nih homemade soybean harga dia 3.80 dan yang bapak saya makan yang itu soup periak apalagi ikan fresh mihuni dia minta 15 ringgit lepas tuh kami pemakan itu lunch one lunch kami pemakan dessert sini saya bin cakui dekat-dekat juga sana jalan di depan ada tuh tempat dia disini doang banyak tuh yang cam soy bean punya dessert dan itu yang macam cakui-cakui ini menu dia banyak pilihan dia juga kami pilih sini pun actually because mau try dia punya tofu sini ada black and white tofu sama yang saya order itu taro tofu pilihan gula dia kamu boleh beli white sugar brown sugar atau itu coconut sugar dan Nina dia punya taro kan dorong letak itu banyak macam half of itu bowl itu taro sejak dan dia punya taro pun chewy begitu dan bapak saya minta yang Nina lah yang black and white dia punya rasa kan seram juga dia punya tofu lembut begitu cuma after taste dia ada bitter sikit dia tuh macam yang tofu fast low saya rasa kadang dia manis begitu mungkin ini yang butuh-butuh-butuh-butuh rasa dia punya itu apa tuh soya bean punya tuh dan lastly kami order cakui sedap gila cakui dia rangu crispy hi guys sekarang saya mau ke sini 88 mall saya mau pegit yang butterslayer dia pun jual croissant juga so let's go guys dia betul-betul di dalam sini si ks bener sana siri tapi macam-macamnya dia tidak terlambau banyak dia punya croissant yang masih saya nebak dia punya menu dia punya original pun tidak ada so yuk dua aja saya dapat sekarang saya mau pergi makan di dalam kereta sejala saya beli yang coklat sama yang apa saja almond ada dua coklat sudah nama mereka butterslayer ini ada di cks hitmat sama di sini 88 mall di dalam cks juga tapi yang disini mereka buka dari jam 10 pagi sampai 10 malam yang disana cks hidamat dari jam 8 sampai 8 malam ya saya minta dari hid tadi manis ini itu aja ini ini inilah problem dia kalau di dalam kalau di tak lihat kalau ini di dalam dia macam ada something yang ini terus dia begini semua dia punya pastry sana 6 ringgit kecuali yang dia punya original harga dia 4 ringgit tapi tidak sampai coklat tapi sedikit jadi aku punya layer pulang pulang jatuh boleh boleh pakai juga next saya mau coba yang dari the dough begitu sama salah saya beli jadi belum ada ribu tapi banyak kalau coklat ya wujung 2 not bad juga dia punya rasa tapi tapi saya rasa kalau kena kasih di hit sedap lah ini dia crunchy dan very flaky walaupun dia lama sudah tapi masih not bad juga coklatnya pun gak tampil manis jadi oke aja hmm next dia punya butter croissant wangi 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 kecuali 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 tanjung aru karena disana kan dia punya croissant yang terbaik saya rasa tidak yang tanding loh dia punya croissant disana last stop lah karena musing saya bagari lintas pergi sini ke payan dan easy pergi tanjung aru kan ya so let's go kors yang sama pergi tunai eceli kan kalau kamu pernah nampak saya punya review fasal dorang yes yang dorang pernah hantar kasih saya try tapi kan eh last year dorang buka dorang punya kedai sudah apa so itu ada lagi dorang buat delivery so siapa yang mau datang semua ambil sini tanjung aru lah yang tuh nah di depan dia yang tanjung aru fried chicken tuh yang sedap tadaaa cantik lah dorang dekorit begini hmm ini sejak tinggal dia punya croissant habis so saya beli dia punya minuman sama dia punya oreo bone cheesecake eh sudah apa pak lemon soda lemonade dong hmm sudah refreshing ada itu ada itu peppermint kan tau pak min kan ya garam taruh di dalam unik nanti nikah yang sama makan di rumah sama-sama diken let's go back home hai guys halo karena saya sini rumah sudah dan itu yang lift di selfie tadi kan saya tidak beli doang punya croissant sebab i think yang around 3-something gak sih di sana sudah kan sold out sudah so kalau kamu yang mau beli the best croissant kamu better pre-order one day before or kamu beli datang awal-awal pagi beli doang punya croissant because cohet is love doang buka dari jam 7 am until 6.30 pm so doang punya concept is like take away punya walaupun sudah saya pergi yang banyak-banyak croissant place kan tadi tapi tapi saya still rasa doang punya still the best for me yes actually semua saya bikin ini kali kan semua sedap bah tapi saya masih rasa tidak boleh tanding ini the first place very fancy lah dia punya croissant cantik-cantik ada manang presentation everything very 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 pretty dan dia punya flavor banyak-banyak jenis flavor yang very bagaimana cara breh punya ya bukan breh lah but like very unique and then kalau kamu mau cari salted egg yolk punya croissant pergi cari sana chato sedap sedap dia punya salted egg yolk punya croissant my dad pun saya ok but jangan selalu lah nanti high cholesterol dia bilang i think dorang sih yang ada salted egg yolk punya croissant dan very melimpa-limpa begitu dia punya feeling ok yang the dough sama butter layer butter butter layers ya both is ok i like also but ada but there lah saya pun tahu tau saya rasa dia macam hmm not bad begitu punya tapi kalau kamu mau cari yang the cheapest punya croissant saya rasa itu yang butter layers ya because dia punya plain croissant macam 4 ringgit saja dan semua dia punya pastry yang lain 6 ringgit saja ya kalau in term of price dia menang lah but it all depends kamu punya taste bad lah for me so punya taste bad begitulah ya everything secara sesedap ya yes so kalau kamu minat you guys can check that out anyway banyak saya berpanjangan-panjangan try dulu yang indah punya patung siya macam abisakan tada kanya yas mmm look at that ini lah dia punnya burn cheesecake tada kochila eh hmm not bad hmm hmm so creamy hmm so creamy hmm 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 enak lah ya ya tengok dia punya area actually mild flavor dia punya cheese pun enggak lah i think dia balance lah dia tiap tanpa manis hmm sweetness dia memang hmm hmm lemon soda dia recommend so today siya hunting croissant with my daddy dan sampai dia bilang oh kenyang hmm but usually my dad only like the plain croissant because dia suka taruh jam dia suka taruh dia punya own feelings so yeah but it's nice experience to go find because i know few places more yang ada croissant so let's see maybe next time siya buat croissant hunting anyway guys guys i hope you guys enjoy video today yes thank you so much for watching as always thank you so much for all your support as always and see you again bye